Yang namanya melayani suami bukan hanya melayani biologisnya. Menyenangkan suami dengan cara apa yang disukai oleh suami Anda, oke? Masya Allah, dari dulu kan bedanya 12 tahun, maju bareng. Tapi kalau dulu masih bisa menyeimbangi, kata emang. Cuman manusia tempat berkeluh kesah. Al-Ma'arib 19-22. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau mereka dapat kesusahan, berkeluh kesah ngomong sama orang banyak. Tapi mereka dapat keuntungan, kebahagiaan, diem. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang, susah, ngadunya hanya sama Allah. Kenyataan semenjak dulu usianya beda 15 tahun, tidak mungkin dengan majunya umur. Ujung-ujung beda 10 tahun, gak mungkin kan? Nah masalahnya. Yaudah masalahnya, kata Allah jangan berkeluh kesah. Emang kenyataan. Yaudah nikmatin saja ya. Betul. Tapi yang suaminya gak apa-apa, baik-baik aja. Enggak, gak ada keluhan apa-apa ya senang. Ya iya, dia hanya pikiran sendiri, Pak. Khawatir suaminya gak puas. Kalau begitu, minum vitamin yang banyak. Minum madu yang banyak. Telur setengah mateng pakai ladah hitam. Oh gitu. Resep mama. Resep dari mama, dede. Udah cukup maka sih, ma. Iya. Jadi gak boleh keluh kesah gitu ya. Jangan. Resiko. Dari awal emang udah beda segitu usianya. Atur nuhun mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Eh, ipan. Sanggunya ya. Yaudah lanjut. Satu lagi pertanyaan untuk mama. Nah yang ini, silahkan. Silahkan. Iya, iya, ini nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Daoni dari keresana Brebes. Majelis Taklim. Majelis Taklim. Uswatu nasana. Maka. Ya sudah namanya. Sok. Tadi dari Brebes tapi bisa sudah. Bisa. Sok, mangga. Tanya mama dulu yuk. Kuring tuh rumah tangapan ke seneneng-neneng kakek-kakek. Iya, terus. Tapi iya gini. Kuma. Kecampur. 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 Kecampur ya teteh. Maksudnya. Nges asa jeng ibu jeng bapak gitu. Bombongan tapi lah. Masih sakamar, masih sakasur. Ya mohon. Nari ningal pipi nyanak pipi gitu. Tapi bonggong. Denahan-nahan. Oh gitu. Bu Daoni usia sabaraha. Kenang tiga. Kenang tiga. Suami sabaraha. Ya sami meren. Sami meren. Eh tageh meren mama. Kenyawa lahir nang. Ya lahir nang. Terus kumaha. Kumaha. Dari buddha kaya sabaraha ya teteh. Tak mah lima gitu. Terus rumah tangga sadaya. Jadi dirumah dengan ayah dua anungkul. Mohon. Pak pelong-pelong. Mereka unggul. Saru cucu. Jadi dua anter gue gak be. Mara lohok gitu. Maksudnya saru cucu. Cucu aja. Tapi entes kau masih kutu bayi. Ibu jeng bapak gitu. Terus ya Dina ini ditanyalki naun. Maksudnya kumaha. Solusi nya cek. Solusi meh. Solusi na. Menang menang. Maksudnya dosa tak kumaha. Oh gitu. Jadi gini. Sama-sama 63 tahun. Suami istri sudah lama. Anak sudah menikah semuanya. Di rumah tinggal berdua sama cucu. Gak pernah ada hubungan. Suami istri. Oke. Ya gitu. Maaf. Kan kebutuhan orang satu dengan yang lain tidak sama. Beda-beda. Jadi saya sama suami usia 6-3. Suami juga 6-3. Barangkali. Karena anak-anak ada akte kelahiran. Gak usah dipikirin Pan. Usia berapapun Anda. Anak Anda semuanya sudah menikah. Tinggal berdua. Suami istri di rumah. Tidak pernah ada hubungan badan. Kenapa dipikirin? Yang penting Anda enjoy. Apakah suami Anda pernah minta bagi dong? Pernah gak? Enggak. Enggak juga. Enggak kayak ibu sama bapak lah. Balik deh. Apakah Anda ada keinginan kesitu? Jawab dengan jujur. Yaudah gak tua Yongan. Yongan lah tua. Ya tua Yongan. Yang orang namanya nanya. Ada keinginan kesitu gak Anda? Enggak. Oke. Suami tidak ngajak. Tidak minta. Istri tidak ngajak. Enggak ada keinginan. Mereka bahagia. Jangan dipikirin. Bersyukur gak punya. Permasalahan yang rungi. Ada hasrat apa-apalah. Alhamdulillah. Yang ada hasrat makan. Jadi tidak masalah. Jangan dipikirin. Oke? Yang penting bahagia. Mengarungi rumah tangga. Iya. Rupanya dulu udah kenyang dia. Betul. Kapan lima itu? Iya bener. Jadi namanya judul melayani suami itu. Bukan urusan itu saja ya mamaya. Bukan. Melayani itu. Makanan. Pakaian. Gitu. Gitu. Nonton TV bareng-bareng. He he ketawa bareng. Gitu. Itu udah bahagia tang. Ya udah he he juga kali. He he gitu. Sudah gitu. Jadi ini takut dosa. Karena katanya. Karena istri harus melayani suami. Karena suami saya juga udah. Maaf. Dalam tanah kutip bu. Yang namanya melayani suami. Bukan hanya melayani biologisnya. Menyenangkan suami. Dengan cara apa yang disukai oleh suami anda. Oke. Oke. Nonton TV bareng. Makan bareng. Mandi. Bareng tuh mandi. Ya anil bareng. Oh enak bareng. Anil. Anil ya kecil. Itu tidak masalah. Sekali lagi. Tidak masalah. Yang penting anda enjoy. Oke. Udah. Udah makasihnya mas. Ya udah. Eh sapa suaminya. Sapa suaminya. Oh sok. Sapa suaminya. Suami. Manggilnya papa atau apa gitu. Yang beba atau apa. Manggilnya apa. Biasanya mangilnya apa. Ayo panggil bapak. Ya mbak-mbak kakung. Coba yuk. Pak kakung. Mbak kakung. Aku kangen. Cie. Udah cukup ya. Udah ya udah ya. Udah ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah alhamdulillah. Satu jam gak terasa mah. Banyak permasalahan yang alhamdulillah. Terjawab solusinya bersama mama dede. Harus diselesaikan. Karena kita walau bagaimanapun juga ibadah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama ibadah kita ikhlas karena Allah. Yang kedua itiba sesuai yang Rasul ajarkan buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat manfaatnya. Dan mengamalkannya karena Allah. Oke. Kita tutup bila doa mah. Sok. Yuk. Angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.